ya selamat datang kembali di acara webinar budaya Tionghoa kali ini kita sudah menghadirkan seorang pembicara yaitu Prof Bambang dari Unika Parahyangan Universitas Katolik Parahyangan ya dan kali ini akan dipandu oleh moderator saudara atau Bapak Andre Baharianto ya kali ini kita akan membahas mengenai problem identitas Nah ini merupakan sesi pamungkas dari rangkaian webinar budaya Tionghoa yang diselenggarakan sejak tanggal 5 sampai dengan hari ini tanggal 7 Maret dari kemarin kita sudah mendengar berbagai pemaparan ya mengenai identitas Tionghoa Indonesia Tionghoa Padang Tionghoa Betawi kemudian konflik yang terjadi kemudian kondisi politik negara kita dan berbagai macam topik lainnya dan ini kemudian masih akan mengerutup memutukan beberapa pertanyaan yang mungkin kemarin belum terjawab Nah ini mungkin barangkali dari topik terakhir yaitu problem identitas ini akan mampu menjawab pertanyaan dari para peserta webinar yang mungkin masih penasaran atau kepo atau pengen tahu jawabannya begitu Oke untuk menyingkat waktu waktu dan tepat saya serahkan kepada Bapak Andre di persilahkan baik terima kasih Bu Lingling pada malam hari ini Bapak Ibu saudara sekalian kita kehadiran Profesor Bambang yang akan kita simak bersama pemaparannya sebelum beliau memaparkan saya akan sampaikan dulu rewet singkat Profesor Bambang Sugiharto ini mendapatkan gelar S2 dan S3 nya summa cum laude di bidang filsafat Universitas San Tommaso Roma Italia beliau dikenal sebagai pakar filsafat postmodern juga penulis beberapa buku dan beberapa artikel di koran di beberapa media masa salah satu karya yang cukup dikenal adalah yang sampai hari ini dicetak sampai ke 17 kali yaitu postmodernisme persoalan kebudayaan agama seni kontemporer diantaranya juga buku-buku kebudayaan dan kondisi post tradisi selain mengajar di Universitas Katolik Parahiyangan beliau juga mengampu di ITB UIN Sunan Gunung Jati dan beberapa sekolah pasca sarjana yang lain untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Prof Bambang untuk memulai pemaparannya pada malam hari ini ya baik selamat malam semuanya terima kasih Mas Andre hari saya biasa panggilnya oke saya kira persoalan yang spesifik menyangkut masyarakat Tiongla khususnya di Indonesia pasti sudah banyak dibahas gitu kan saya ingin melihatnya dalam kerangka yang lebih luas ya problem identitas karena bukan hanya masyarakat yang mengalami itu hari-hari ini di awal abad 21 tapi rasanya semua masyarakat di dunia ya di seluruh dunia mengalami ini ya semua pihak mengalami krisis identitas karena memang situasinya awal milenium ketiga ini serba menjungkir balik serba banyak perubahan dan sebagainya sehingga orang-orang kemudian secara refleks gitu kan menggali kembali mempertanyakan kembali identitasnya itu sebagian refleks dari otak belakang kita ya yang analogi survival gitu ya ketika semuanya kacau malu maka tiba-tiba kita merasa siapa kita ini terancam oleh pihak mana dan sebagainya kayak gitu-gitu di otak bagian otak kita itu kan ada tiga bagian gitu kan ada otak hindbrain hindbrain yang biasa disebut otak reptil gitu kan ya karena memang itu sisa-sisa reptil itu memang fungsi paling utamanya adalah soal pertahanan diri ya soal mengendus mana ancaman mana apa namanya mana kawan mana lawan daripada kata-kata seperti itu dan identitas berada di situ setiap situasi sedang kacau entah peperangan entah konflik entah perubahan yang sangat mendasar fungsi otak paling belakang itu paling basic gitu muncul kembali menguat gitu ya ditambah dengan keterikatan afektif bagian otak tengah itu keterikatan kelompok gitu kan ya bagian otak tengah gitu apa namanya yang memang tekanannya pada afeksi gitu ya seringkali sedemikian ya dominasi otak tengah dan otak belakang itu sampai otak depan kita yang sebetulnya lebih rasional lebih arif dan sebagainya malah gak jalan gitu ya bagian otak yang depan ini kortex dan sebagainya itu itu yang justru sebenarnya yang pas manusia jadi gak jalan seringkali karena kekhawatiran, kecemasan ego, kelompok dan sebagainya baik saya akan presentasi saja untuk memegahkan alur oke semoga sudah terlihat ya Har sudah terlihat ya sudah sudah sangat jelas ya oke jadi ini soal problem identitas yang yang apa diidap oleh sebagian besar bangsa manusia di awal abad 21 ini gitu ya kenapa apa sih penyebabnya gitu ya penyebab krisis identitas ini saya melihat ada beberapa hal pertama hilangnya batas wilayah dan kategori karena karena ICT teknologi informasi apa namanya komunikasi dan transportasi itu makin memudahkan kita bagaimanapun untuk pergi ke manapun dan pihak manapun masuk ke wilayah kita gitu sehingga memang disitu ketika ketika batas-batas menjadi seakan-akan tabur gitu kan ya otomatis refleks kita adalah loh siapa kita ini gitu kan ya terutama terutama negara-negara yang dibanjiri imigran itu tuh otomatis begitu lah betapapun apa ya dalam beberapa hal misalnya orang-orang Barat itu sudah cukup matang lah dan cukup rasional cukup terbuka katakan gitu tapi ketika imigran-imigran membanjiri negara-negara mereka ya mau gak mau lantas jadi bertanya-tanya gitu simpan saya tutup dulu karena hujan sorry risik sekali penyelajannya oke jadi bahkan bangsa-bangsa Barat yang relatif terbuka relatif kosmopolitan gitu ketika dibanjiri orang-orang asing para imigran ya refleksnya ya kayak gitu juga panik sehingga muncul tendensi-tendensi kanan-kanan ekstrim gitu ya yang tidak suka dengan kehadiran para imigran asing itu termasuk di Eropa dan Amerika kita saksikan kemarin juga seperti itu gitu kan ya padahal Amerika itu menarik loh Amerika itu sebetulnya saya kira negara yang paling terbiasa dengan orang asing karena memang isinya Amerika itu campur aduk dari sejak awal juga sudah segala bangsa gitu kan ya tapi ya tetap aja di awal abad 21 ini ternyata kan juga panik dan muncullah kelakuan-kelakuan yang emosional sekali sedemikian gitu kan ya sampai mengucap di fenomena Trump yang ketika kalah itu menjadi ngawur sekali dengan gengnya itu oke jadi hilangnya batas wilayah dan kategori itu memang membuat orang panik dan ini terjadi di seluruh dunia tapi yang kedua juga ke soal perasaan ketidakadilan itu ya perasaan tertindas bagi kelompok-kelompok tertentu gitu ya perasaan tertindas itu bisa bisa kelompok manapun bisa di Myanmar ada kelompok yang merasa tertindas ada apa namanya di Timur Tengah ada kelompok yang merasa tertindas dan tidak selalu oleh orang asing bisa orang yang seagama seetnik gitu kan satu kelompok etnis tapi ya saling menindas juga itu terjadi bisa ketidakpengalaman diperlakukan tidak adil itu juga bisa memicu apa namanya pertanyaan mengenai kita ini siapa sebenarnya kayak kalau di era Nazi dulu kita tahu lah orang-orang Yahudi misalnya gitu ya yang diinjak-injak di Basmi oleh orang Jerman ya mereka juga mempertanyakan diri emang kita tuh siapa gitu kan saya kira di Indonesia ada hal-hal seperti ini juga dalam sejarah politik kita gitu kan dan yang tertindas sebetulnya bukan hanya orang Tiongla kan ada bisa masyarakat di pulau-pulau terpinggir kita yang bukan masyarakat pendeknya yang di luar Jawa gitu kan selalu merasa juga tidak apa namanya tidak mendapatkan privilege misalnya seperti itu dan di dalam sejarah ya om Tiongla apa namanya jatuh bangun di era Belanda mereka termasuk kelompok yang mendapatkan privilege itu tapi belakangan sejak Suharto dan sebagainya terbalik itu menjadi kelompok yang ketakala tertindas dan tertekan bahkan menimbulkan trauma nah pengalaman-pengalaman semacam ini otomatis memang memaksa kita mempertanyakan kembali memangnya kita itu siapa sih gitu kan ya siapa kita kok diperlakukan seperti itu gitu kan jadi praktik-praktik penindasan ketidak adil itu sebenarnya dialami banyak pihak nah sekarang kemudian media sosial nah ini juga celakanya belum pernah orang mengalami euforia untuk diakui untuk ditonton untuk di follow untuk di like dan sebagainya seperti saat ini gitu kan maka ini sisi lain lagi media sosial itu betul-betul menyediakan pasar yang jauh lebih terbuka bagi pengakuan diri bagi identitas kita meskipun identitas yang jenisnya lain identitas tampilan lebih identitas etalase katakan begitu ya tidak peduli anda itu rasnya apa agamanya apa dan sebagainya kalau bisa menampilkan sesuatu yang sensasional sedemikian yang memikat masyarakat gitu sehingga melahirkan ribuan syukur-syukur jutaan followers penonton atau like gitu ya anda seperti berharga gitu loh atau sekurang-kurangnya pada level yang minimum kalau postingan anda itu entah di WA yang minimum aja ada respons dan dikagumi orang seakan-akan apa namanya anda menjadi berharga gitu kan postingan simple-simple apapun kalau ada reaksi positif yang menyenangkan kalau dipuji yang menyenangkan nah ini identitas jadi sain yang tidak 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 harus masuk kategori agama ras status atau apapun ya whoever you are gitu kan siapapun anda disitu apa namanya bisa menggali atau memancing apresiasi atas identitas anda gitu kan dalam arti apapun ya dan ini dan ini justru yang dipermainkan kan media sosial ini orang-orang Amerika betapapun sebetulnya mereka tuh umumnya cukup matang lewat pengalamannya lewat pendidikannya sebagainya tapi kalau media sosial terus-menerus menggenjot isu bahwa mereka itu sekarang terancam entah oleh ketika Presiden Obama naik oleh kelompok kaum apa namanya kaum hitam Afrika Amerikan atau oleh para imigran oleh kaum muslim kalau terus-menerus digenjot seperti itu maka memang muncul sih rasa keterancaman itu dan kalau sudah begitu seperti tadi saya bilang yang berfungsi bukan otak depan tapi otak belakang yang paling belakang yang paling basic ya yang otak reptil itu yang urusannya soal survival dan perasaan keterancaman memang membuat sikap kita cenderung menjadi primitif kembali itu masalahnya itu back to very basic instinct sikap keterancaman itu dan menjadi sulit berpikir kalau berpikir teori konspirasi terus yang kayak gitulah tapi gitu jadi suasana banyak pihak yang sekarang ini merasa terancam itu diam-diam memang kemudian memunculkan isu identitas kembali jadi bukan hanya urusan masyarakat yang masyarakat kaum muslim kaum hitam afrikan amerika negara-negara berkembang dihadapan negara-negara maju tapi negara-negara maju sendiri juga sekarang mempertanyakan identitasnya suatu kali saya bicara dengan teman orang Belanda ya gimana saya tidak keki dan tidak menjadi panik kalau dia bilang saya di luar Amsterdam saya tinggal kata dia tapi setiap kali masuk Amsterdam saya yang saya temui bukan orang Belanda gitu kan ya di pusat di mana-mana imigran ini saya menjadi asing di negeri saya sendiri dan sebagainya omongan-omongan seperti itu memang bagaimanapun membuat penduduk native itu menjadi panik dan kalau isu beginian itu dikipasi terus oleh media sosial yang dengan sengaja memang mau mengkondisikan apa namanya opini masyarakat dalam rangka pilpres atau dalam rangka kemenangan partai tertentu ya sudah ya sudah memang algoritma akan bermain dan dengan segala cara mengepung kita kalau terus-menerus kita dikepung kayak gitu ya memang munculnya adalah kemarahan kecemasan kewaspadaan berlebihan dan sikap yang jadi overacting juga jadi Bapak-Ibu teman-teman sekalian sebetulnya ketiga hal ini penyebab krisis dan akarnya itu kalau dalam kerangka filsafat Yunani itu adalah Timos ya Timos gitu kan ya T-H-I-M-O-S itu ya suka diterjemahkan secara secara gampangkan sekarang itu kemarahan tapi sebetulnya aslinya itu bukan Timos itu adalah bagian dari jiwa manusia dibayangkan oleh Socrates itu yang yang sesuatu yang membuat mereka kalau tidak dihargai marah kalau dihargai itu melahirkan apa namanya sense of dignity ya merasa diri bermartabat pede gitu ya percaya diri dan sebagainya gitu jadi sesuatu itu Timos nah oke jadi katakanlah kebutuhan untuk diakui katakanlah begitu lah ya apa namanya sederhananya Timos itu nah susahnya di dalam dunia manusia selalu ada tendensi ke arah megalotimia artinya kecederungan kita untuk melebihi orang-orang lain bahkan untuk menindas orang-orang lain untuk 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 di kecederungan diri untuk dipuji-puji diangkat-angkat sedemikian dan kayak gitu itu memang membuat untuk orang tertentu terutama untuk mereka yang pada dasarnya rendah diri dalam bukan rendah hati ya rendah diri dalam arti minder gitu yang merasa inferior seringkali justru kebalikannya kebutuhan untuk menyombongkan diri itu biasanya sangat tinggi dan itu adiktif gitu ya terlalu butuh pujian dan segala macam itu dan orang macam ini biasanya punya gairah berlebihan ke arah megalotimia gitu kan megaloman lah istilahnya kalau dalam psikologi megalomaniak gitu ya orang yang terus-menerus pengen dianggap hebat pengen dipuji terus-menerus dan kalau dilangkai sedikitnya ngamuk nah ini seringkali sebenarnya orang yang basically inferior dan inferiornya itu agak keterlaluan sehingga tendensi untuk untuk jumpalita naik ke atas juga keterlaluan gitu ya untuk dianggap hebat juga jadi keterlaluan itu megalotimia para tiran para penguasa penguasa diktator biasanya orang-orang seperti itu mengidap megalotimia itu sebetulnya idealnya ya lewat Socrates para filsuf sejak Socrates dikembangkan lagi oleh Hegel dikembangkan lagi di reelaborasi oleh Francis Fukuyama ya mereka menggali lagi problem ini jadi idealnya ya isotimia katanya saya kira iya sih idealnya adalah kita menganggap semua orang itu sebagai setara atau sebaliknya orang-orang menganggap kita juga setara dengan mereka kayak gitu-gitulah ya sehingga dalam insting isotimia ini semua orang sebetulnya mempunyai kebutuhan dianggap setara dihargai martabatnya dan sebagainya itu sebabnya kalau dijajah dan diinjak-injak itu bagaimanapun siapapun akan apa namanya marah nah itu satu akarnya itu ini ini akar yang dari zaman ke zaman ya selalu muncul gitu tendensi di satu fiak idealnya itu isotimia tapi ternyata kok selalu itu muncul lawannya megalotimia tendensi menindas menginjak menjajah dan sebagainya itu dan itu setiap zaman ada gitu dilema ini tapi juga ada dilema ini kalau di era yang lebih modern atau lebih kontemporer sekarang yang kedua ini di satu pihak dunia modern itu apa ya orang semakin nyaman semakin gak punya tantangan sih sebenarnya terutama hidup yang hidup di kota besar dan bisa meraih level hidup yang berkecukupan gitu kan ya nah itu hidup praktis dimana-mana di negara modern hidup itu mengkonsumsi aja gitu kan ya karena memang kita punya duit dan sebagainya terus dari tinggal mengubah-ubah konsumsi kita tapi hidup itu nyaman gitu dunia barat negara-negara maju pendeknya juga Jepang kalau dari sudut lifestyle seperti itu sebetulnya berkecukupan sih ya tapi itu membosankan itu yang suka disebut mundane consumerism mundane consumerism nah apa namanya konsumerisme ya gaya hidup urban yang menjadi rutin setiap bulan kita belanja bulanan terus makan ini makan itu itu aja harus beli ini beli itu terus gitu ya nah itu tuh pada suatu titik rupanya juga menimbulkan semacam kebosanan hidup yang flat flat gitu kan ya nah kehidupan urban semacam ini konon juga menimbulkan hasrat untuk kearah kearah aksi kepahlawanan yang tidak lazim dan itu antara lain juga yang mendorong apa namanya kenapa kan kita suka heran kenapa kok orang-orang di negara-negara maju orang-orang barat segala-galanya bisa kepincut sama ISIS gitu loh bisa kepincut bisa terpesona oleh ISIS bahkan mau direkrut oleh ISIS dan disebar kembali ke seluruh dunia menjadi teroris itu kok bisa ya nah rupanya ada kebutuhan untuk keluar dari rutinitas yang membosankan gitu ya yang sekedar mengkonsum saja gitu kan ya apa kehidupan modern kota besar membutuhkan heroisme kepahlawanan yang apa ya tindakan yang monumental dalam arti yang canggih ataupun dalam arti yang bodos tapi monumental itu juga memang kadang-kadang muncul kebutuhan itu sehingga ya ini juga semacam butuh diakui tapi secara negatif gitu ya kalau menarik perhatian orang secara negatif ngebom ngerusak ya itu mereka juga seperti mendapat pengakuan nah monumental heroisme ini bisa negatif gitu ya meskipun tentu saja bisa positif tapi tendensi-tendensi ini adalah juga merupakan akar dari munculnya persoalan-persoalan identitas itu baik nah tapi saya kepingin menjernihkan dulu identitas itu sebenarnya ada saya melihatnya ada dua hal sih ya identitas itu dari sudut formal memang ada dan itu yang biasa kita gunakan dan bahkan seringkali itu kita persoalkan gitu yaitu kategori-kategori administratif ya kategori sosial dan itu bisa menyangkut agama bisa menyangkut teras bisa menyangkut budaya ideologi kita tuh kelompok mana disitu dulu yang menyangkut ideologi di era awal-awal Orde Baru ya kalau kita disebut PKI itu adalah kategori formal yang mengerikan gitu kan ya sementara kalau Pancasilais atau Nasionalis dan sebagainya itu itu aman kategori-kategori formal yang sebenarnya administratif sih ya sebenarnya gitu itu tapi orang-orang dengan agama tertentu bisa bisa merasa tersingkir misalnya karena sesuatu dan lain-lain hal orang dengan jenis kelamin tertentu itu juga apa namanya terutama mereka yang apa ya yang tidak persis laki-laki tidak persis perempuan yang di tengah-tengahnya itu dalam aneka bentuknya gitu kan ya entah transgender entah gay entah apapun ini juga kategori-kategori sebenarnya kategori formal sosial gitu kan ya ya ini yang seringkali memang juga kalau kita bicara krisis identitas seringkali itu identitas dalam arti formal begini ya dan kalau secara kultural kategori kultural itu kaitannya dengan akar kita gitu ya root saya kira dalam membicarakan identitas Kom Tiongwa pasti sudah banyak dibicarakan akar ini ya akar budaya ini Kom Tiongwa sehingga merasa perlu melestarikan dan sebagainya gitu kan ya tapi sekarang tuh semua kebudayaan juga merasa begitu gitu ya terutama kelompok-kelompok imigran yang betul-betul tinggal di diaspora istilahnya tuh di tempat-tempat yang asing gitu itu ya lagi-lagi kalau imigran ini problemnya juga seperti itu ya imigran Pakistan di apa namanya di Inggris di UK gitu kan ya atau orang-orang dari mana dari Timur Tengah di Perancis misalnya gitu atau di Belanda orang Turki di Jerman misalnya seperti itu ini akan muncul kembali gitu kayak isu akar budaya itu akar budaya gitu the root gitu kan ya nah itu satu hal kalau identitas dipahami secara formal tapi identitas juga bisa dipahami secara lebih substansial sebenarnya ini soal siapa Anda sebenarnya regardless of whatever race you belong to ya artinya terserah Anda tuh sebetulnya rasnya apa agamanya apa ideologinya apa agak penting tapi siapa Anda sebagai manusia gitu kan ya itu yang lebih substansial sebenarnya kualitas Anda sebagai manusia nanti akan kembali ini kita bicarakan tapi ini jenis identitas yang agak lain gitu ya ini kualitas Anda sebagai manusia gak peduli agama Anda itu apa ras Anda itu apa profesi Anda apa nah ini lebih kaitannya bukan dengan akar dalam artian itu tapi dengan rute kehidupan rute pertumbuhan yang Anda jalannya itu lain loh dan saya kira identitas yang ini kok saya menganggap ini lebih penting tapi nanti kita lihat jadi identitas itu ada yang formal ada yang substansial gitu kan ya oke dan itu yang satu berkaitan dengan rute dalam arti akar yang substansial berkaitan dengan rute dalam arti perjalanan rute perjalanan hidup Anda gitu ya lebih detil lagi pengertian identitas itu menurut saya yang pertama tadi kalau yang formal itu sebetulnya pengertian yang dangkal ibu bapak sekalian menurut saya ini pengertian yang dangkal yang formal itu identitas itu seakan-akan semata-mata kategorial kategori formal saja Anda agamanya apa Anda etniknya apa rasnya apa gitu kan ya terus profesi Anda tuh apa gitu kan atau warna kulit warna kulit Anda kaitannya dengan ras tadi ya atau termasuk dalam budaya apa Anda itu dan sebagainya ideologi tadi saya bilang itu seakan-akan menjadi begitu penting di dalam percaturan sosial kita itu identitas sebagai kategori formal gitu kan ya tapi ini sebenarnya pengertian dangkal juga anggapan bahwa identitas itu tunggal gitu ya apalagi di Indonesia ya apa namanya seakan-akan sebenarnya kan identitas itu banyak kan identitas kita tapi seakan-akan identitas itu tunggal ya itu entah itu agama saja yang dianggap paling penting gitu dan seakan-akan agama itu identitas segalanya atau etnik jadi kejawaan kesundaan kebatakan ketiongwaan sebagainya seakan-akan itu identitas yang paling menentukan bagi Anda gitu kan saya kira enggak ya kita selalu identitas itu nanti akan kita lihat tidak harus begitu gitu ya tapi disadari atau tidak seringkali kita menunggalkan identitas dan kesannya seakan-akan identitas itu juga tetap gitu kan ya sekali saya apa namanya beragama A atau beretnik ras B ya tetap itu saya bawa-bawa kemana-mana gitu sampai mati gitu dan apa ya kayak beginian ini lebih parah lagi kalau identitas itu jumlah angka nah itu yang terjadi dalam media sosial sekarang sudah ditonton apa namanya postingan Anda itu video Anda atau apapun YouTube Anda itu sudah ditonton berapa juta orang wah itu kan jadi angka dan itu yang menentukan identitas Anda gitu kan ya jadi apa gitu ini saya kira kok ya ini pengertian yang dangkal gitu nah terakhir juga bahwa identitas itu sesuatu yang perlu dibentengi saya kira ini juga ya sesuatu yang lebih jauh dalam hal identitas daripada sekedar sesuatu yang dibentengi terus Bapak Ibu sekalian saya sering mengikuti atau terseret dalam berbagai seminar membicarakan kebudayaan bunyinya itu terus-menerus membentengi diri gitu ya karena kita sudah diinfiltrasi diinvasi oleh budaya-budaya asing dan sebagainya sehingga kita perlu membentengi diri mohon maafi bahwa sekalian saya bosan dengan segala omongan ini dan menurut saya aduh bagi saya ini rada kurba ya cara berpikir bersikap seperti ini tuh saya mengerti lah insting keterancaman lah teori konspirasi lah tapi aduh menurut saya kok terlalu sederhana ya terlalu sederhana melihat itu apa namanya kita mesti memagari diri apa namanya apa disebutnya tuh merapatkan barisan atau apalah gitu ya dan menurut saya ilusoris juga ya bukan hedang menurut saya ilusoris artinya ilusi kita gak bisa kita membentengi diri kayak apa dalam zaman yang udah semacam ini ya oke kalau gitu yang mendalam apa dong yang saya maksud dengan yang substansial itu pertama-tama di bapak sekalian identitas itu plural identitas kita selalu banyak saya tuh anggota RT RW RT 2 RW 03 di pasir impun itu juga identitas saya dan itu berlaku untuk konteks-konteks tertentu gitu kan ya jadi kalau pas di warga atau di RT RW saya itu sedang kerja bakti dan mesti membersihkan selokan nah posisi saya sebagai guru besar kayak apa gak penting disitu dan tidak relevan ya kita sama-sama ambil pacul skop dan sebagainya yang membersihkan selokan gitu loh kalau saya sedang naik kereta api atau naik pesawat agama saya gak penting disitu gitu ya gak perlu saya menekankan agama saya atau keprofesoran saya atau apa gak penting saya penumpang saya seperti yang lain gitu kan gitu loh jadi tergantung konteksnya apa dan sebenarnya ras, agama, ideologi dan sebagainya itu baru bunyi dalam konteks yang tepat saja tidak-tidak selalu agama sih orang Indonesia itu kan memang gila agama sehingga seakan-akan itu menentukan segala hal saya saya pikir kok ya identitas kita kan banyak lah ya sebagai dari suatu gender kita tuh laki-laki atau perempuan itu kan itu juga identitas hobi kita apa kalau kita tuh pesepeda gitu ya tukang gois naik sepeda identitasnya adalah pesepeda misalnya seperti itu jadi tergantung banyak identitas kita itu dan itu baru bunyi baru signifikan di dalam konteks yang relevan gitu loh oke kedua identitas itu bertumbuh sebetulnya kalau dari level yang lebih substansial kalau kita bicara identitas itu soal kualitas kita sebagai manusia nah ini yang nomor tiga ini kalau kita bicara identitas adalah kualitas kita sebagai manusia itu sesuatu yang bertumbuh ya barangkali awalnya kita naif tapi lama-lama makin dalam makin arif makin matang tadinya kita ekstrim tapi makin koleran gitu ya gimana tadinya kita selalu negatif melihat orang-orang lain apalagi melihat perbedaan seakan-akan berbeda itu salah seakan-akan berbeda itu sesat tapi lama-lama lewat pengalaman atau apa saya tiba-tiba menyadari misalnya bahwa ya berbeda itu kehidupan perbedaan adalah kehidupan enggak ada hidup yang sama betul orang kembar pun enggak sama dan ada pentingnya perbedaan itu dan sebagainya nah jadi kalau kita lihat identitas itu sebagai kualitas sebagai manusia maka ini sesuatu yang bertumbuh ya persis seperti tubuh kita juga bertumbuh dari kecil ke makin besar makin makin tua menjadi tua secara batin pun sikap dan cara berpikir kita pun bertumbuh saya tahu ada orang-orang yang juga tidak bertumbuh secara sikap dan mentalitas dan seringkali sikap-sikap ideologis itu membuat mereka menjadi sulit berkembang ya dan identitas itu relasional nah ini juga lama sekali identitas itu selalu kalau dibayangkannya itu saya bukan kalau saya si A itu berarti saya bukan si B bukan si C bukan si D gitu kan ya tapi gini loh saya itu baru menjadi A karena ada mereka semua yang bukan A kalau semua dalam kehidupan ini semua gini lah apa gampangnya kalau saya kulitnya ini sawo matang ya kalau di seluruh dunia ini semua manusia kulitnya sama dengan saya sawo matang maka saya tidak akan paham apa artinya sawo matang gitu justru karena saya tahu ada orang-orang yang kulitnya jauh lebih terang daripada saya dan sebaliknya ada juga yang jauh lebih gelap daripada saya karena itu saya menyadari apa artinya menjadi berkulit sawo matang karena ternyata ada orang yang kulit putih ada kulit kuning ada kulit merah ada kulit hitam begitu jadi saya menyadari siapa saya hanya dalam hubungan dengan segala yang lain yang berbeda saya saya sadar menjadi katoli itu apa gitu kan ya ketika saya ngobrol bahkan berdebat dengan para bisu buddhist di Thailand tadinya saya ketika mereka bilang agama kamu itu sebenarnya aneh dan sebagainya tadinya saya tidak pernah menyadari bahwa agama saya itu aneh bahkan sebaliknya saya menganggap agama saya itu paling hebat ya salah semua suku semua agama itu menganggir paling benar paling hebat tapi ketika dikritik dan dipertanyakan oleh orang yang beragama lain tiba-tiba saya sadar oh iya jadi orang katolik itu di mata orang lain itu ganjil sebenarnya dan itu adalah bagian dari identitas saya tidak apa-apa gitu loh dan saya baru menyadari apa artinya menjadi katolik ternyata gitu kan ya ya seperti itulah kalau 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 enggak kita enggak sadar siapa sebenarnya kita itu jadi ibaratnya kalau seluruh dunia ini warnanya putih kita tidak akan pernah tahu sebenarnya aneka warna hijau itu artinya apa daun-daun segala warna karena semua putih gitu begitu jadi perbedaan relasi dengan yang lain dan sebagainya itu justru kunci untuk memahami diri kita itu siapa gitu kan ya jadi identitas itu justru relasional tanpa itu kita tidak akan memahami siapa kita gitu ya jadi jadi begitu lah ya semoga agak jelas kurang lebih nah ini semua ini bagi saya pengertian yang lebih mendalam yang lebih substantif mengenai identitasnya begitu dan begini masih kembali lagi ke yang tadi ini bukan omong kosong dan bukan sekedar teori maksud saya itu seorang seperti Sadikan atau siapa wali kota London itu saya kira Sadikan ya nah itu Sadikan itu menjadi wali kota London bukan karena dia orang Pakistan dan Muslim gitu loh maksudnya itu tapi kualitas dia sebagai manusia itu mempesona gitu ya sehingga orang akhirnya gak terlalu peduli dia Muslim atau Pakistan atau apa-apa gitu tapi orang menganggap dia mampu menjadi wali kota apa namanya London gitu kan ya atau siapa lagi Rotterdam pernah juga dipimpin wali kotanya orang sebentar orang Maroko saya kira atau apa namanya Melbourne wali kotanya tiba-tiba orang Tiongkok orang Tiongla nah seperti itu disitu mereka diangkat dan di di hura-hurai direkomendasi bukan karena Tiongla bukan karena Pakistan bukan karena orang Maroko gitu loh tapi karena kualitasnya sebagai manusia itu memang mempesona gitu orang tetap aja apa namanya kalau denger istilah Mother Teresa misalnya orang tetap hormat bukan karena dia Katolik bukan karena dia Suster bukan karena dia orang Albania tapi karena kualitasnya sebagai manusia sama Mahatma Gandhi juga orang selalu kalau denger nama itu respek bukan karena dia Hindu atau orang Indian tapi karena kualitasnya sebagai manusia atau yang di Indonesia saya kira yang cukup jelas juga meskipun kontroversial kontroversial tidak perlu sebenarnya ketika Ahok naik ketika Ahok naik dia jadi wali kota bukan karena dia Tiongla bukan karena dia apa Kristen atau apa gitu ya karena memang dia anggap kata untuk menjadi wali kota ini yang saya maksud dengan kualitas sebagai manusia itu dan saya kira yang perlu diperjuangkan oleh kita apalagi dalam era global ini sebenarnya itu ya orang akhirnya tidak terlalu peduli kok Anda itu orang Tiongkok atau orang Tionghoa atau orang hitam Obama itu menjadi presiden bukan karena dia orang hitam gitu loh karena kualitasnya luar biasa gitu bahkan orang-orang bilang selain Kennedy sebetulnya presiden terbaik selama ini di Amerika sebetulnya Obama nah kayak gitu artinya kualitas sebagai manusia sebagai manusia itu itu sebetulnya yang pada akhirnya menjadi lebih penting terutama di dalam era global seperti ini maka tantangan di zaman sekarang itu ketika interaksi menjadi tak terbatas nanti ada seorang pun yang bisa membatasi interaksi kita Anda bisa pindah bisa mendapatkan permanen residensi dan sebagainya di negara manapun dan Anda bisa jadi presiden juga dimanapun bisa jadi orang yang terhormat di sana kalau memang perkembangan kualitas Anda sebagai manusia itu memang bagus sekali pertumbuhannya gitu ya jadi ya orang kayak Mandela segala macam kalau dengar nama itu orang penuh hormat bukan karena dia orang Afrika gitu loh bukan karena dia orang hitam tapi perkembangan personaliti dan sisi manusianya itu loh kualitas manusianya oke itu catatan dalam kaitan dengan tantangan zaman karena kita akan pergi kemanapun tapi pada saat yang sama negara kita akan diinvasi pakai istilah itu akan dimasuki segala orang asing bagaimanapun mau mempertahankan diri itu enggak bisa lah gitu kan artinya kerangka berpikir over defensive itu menurut saya kok sudah ke dalam luar saya harus caranya itu harus lain kita bergaul dengan siapapun lah sudah itu ketakutan bergaul dengan diinvasi yang hanya menunjukkan kelemahan kita ketidakpedean kita gitu loh nah kalau mau ya kita bertumbuh dan berkembang melalui semua orang asing itu segala orang asing itu gitu loh oke dua kita hidup dalam banyak dunia kalau istilahnya seorang sosial Jerman Ulrich Beck dia menyebutnya world polygamy we're living in the world polygamy apa namanya bukan poligamy dalam pernikahan tapi kita memang hidup di banyak dunia sekarang dan terutama nanti anak-anak kita gitu jadi orang-orang Jawa orang-orang Tiongla yang merasa harus murni Tiongla jangan sampai harus murni Jawa atau Sunda ibu bapak sekalian anak-anak kita akan makin campuran gitu ya bagaimanapun juga anak-anak kita kalau pun bukan darahnya gen bercampur cara berpikirnya akan campuran mau diapain lagi gitu ya mau dipagir-pagirin kayak apa gitu kan itu malah bikin mereka frustrasi tapi juga tidak bertumbuh mereka tapi pupuk saja kemampuan mengolah secara khas melalui dirinya kemampuan pribadinya yang kuat itu yang harus yang harus kita perkuat itu bagaimana mengolah segala pengaruh itu menjadikan visinya pribadi gitu sampai menjadi orang-orang seperti Sadikan Obama Obama suami istri misalnya Obama maupun Barack Obama kayak gitu-gitulah itu produk dari interaksi yang luar biasa jadi tidak usah khawatir mereka akan kembalilah dikelak dengan cara yang jauh lebih cerdas ke akar mereka tapi dengan cara yang lebih cerdas lebih apa namanya lebih tajam melihatnya bukan sekedar melestarikan orang-orang semacam ini akan mengeksplorasi ulang kekayaan tradisinya dan mempercanggih tradisi akarnya itu jauh lebih penting daripada sekedar memosiumkan melestarikan tentu basic melestarikan itu tapi sepertinya idealnya perlu bergerak lebih jauh dari sekedar melestarikan mengeksplorasi mempercanggihnya lantas menjadikannya kontribusi bagi dunia dan spesies manusia itu jauh menjadi lebih penting daripada sekedar melindungi diri melindungi diri kontribusi Anda apa bagi dunia dan itu situasi sekarang itu begitu jadi kalau kita bilang Tiongkok itu bangsa yang besar orang Tiongkok itu bangsa yang besar nah prove it show it kontribusi apa gitu kan ya kalau orang orang Nusantara katanya itu tuh bangsa besar bukan sekedar nostalgia zaman Majapahit atau Sriwijaya galilah itu dan lantas hari ini itu kontribusi orang Indonesia apa bagi dunia saya kira itu lebih penting buat sekalian oke lalu dalam situasi yang serba campur raduk sekarang ini saya kira memang semakin dituntut toleransi cuman apa itu toleransi ini juga saya perlu perjelas sedikit ya toleransi toleransi itu ada toleransi dangkal biasanya yang ada di kepala kita biasanya toleransi dangkal karena maksudnya toleransi itu pasif gitu loh pasif saja toleransi itu dalam macam-macam arti toleransi itu bisa juga paling dangkal adalah ketidakpetulian udahlah emang gue pikirin gitu itu kan juga semacam toleransi emang gue pikirin terserah mau masuk selokan mau bunuh diri terserah emang gue pikirin EGP yang penting ini sedikit lebih yang penting kita tidak saling mengganggu paling gitu kan yang penting kita tidak saling mengganggu atau yang nomor tiga superioritas terselubung ya mereka tuh memang beda sama kita kesian sih sebenarnya cuman ya maklum lah kita maklum aja karena setiap orang punya haknya sendiri untuk memilih pilihan mereka itu yang khususnya kalau berkaitan dengan agama ini mencolok sekali kasian untuk orang-orang yang beragama itu gitu kan karena gimana ya mereka pasti akan terjun ke neraka semua tapi ya sudah lah itu hak mereka nah ini superioritas terselubung kesannya kayak toleran cuman ini toleransi yang rada gombal atau strategi persuasif seperti kalau kita memperlakukan bersikap terhadap anak-anak anak-anak KBG misalnya gitu ya biar aja lah dia nanti akan tahu sendiri bahwa itu jalan dia itu salah gitu kan ya sekarang biarkan aja biar dia kebentur sendiri dulu gitu kan ya kalau diomongin gak jalan biar aja dia ke ini dulu nanti kalau celaka kalau kebentur pasti dia akan mikir soalnya kalau dicerewetin gak bisa nah ini strategi persuasif toleransi sebagai strategi persuasif gitu kan ya tapi ya saya kira ini juga toleransi yang tidak terlalu mendalam ya toleransi pasif seperti ini saya kira kebanyakan orang menganggapnya begitu karena kalau tidak toleransi apalagi 10 menit lagi ya Prof ya ya oke sedikit lagi apalagi lagi-lagi kalau kaitan dengan agama seakan-akan toleransi terhadap agama lain itu agama lain itu seakan-akan kita mengakui kebenaran agama lain dan itu wah itu berarti pengkhianatan berat terhadap agama kita sendiri tapi apa ya cara berpikir seperti itu begini toleransi kalau lebih mendalam itu sebenarnya yang lebih aktif ya adalah seperti koreksi timbal-balik bahwa dalam ras kita dalam kultur kita dalam agama kita dalam profesi kita memang ada yang salah ada yang gombal dan sebagainya kalau pihak lain mengoreksi ya terima dong sebagai koreksi ya itu toleran artinya ya memang dalam beberapa hal kita ya jelek sih gitu itu koreksi timbal-balik tapi kita juga berani mengoreksi tapi kalian juga ini loh apa namanya ya kita bisa menunjukkan pendekian negatif-negatif pihak yang lain apa namanya koreksi timbal-balik saya kira itu toleransi yang mendalam tapi sekaligus juga dalam artian reduksi dan ekspansi toleransi itu memang seperti seakan-akan kalau kita mengakui apa namanya kebenaran pihak lain seakan-akan kemudian kebenaran saya terreduksi gitu loh Bapak Ibu sekalian kebenaran saya tidak lagi semutlak yang saya kira gitu kan ya kesannya kan gitu makanya istilahnya terreduksi kebenaran saya disempitkan kalau seakan-akan kalau saya mengakui kebenaran pihak lain gitu dalam arti itu terreduksi tapi sebetulnya pada saat yang sama juga kita mengalami ekspansi karena kita dibukakan pada kemungkinan melihat kebenaran jenis yang lain kemungkinan yang lain maka kita juga diperluas dibukakan jadi gak usah terlalu kecil hati gitu karena baik di persempit maupun dibukakan nah yang ketiga toleransi mendalam juga berarti belajar melihat dari mata pihak lain itu juga selalu bagus bagus lah itu juga membuat kita bertumbuh kalau tidak kita berkutat di ego kita sendiri dan lantas tidak melihat sudut pandang yang lebih kaya nah keempat toleransi mendalam berarti melihat kebenaran sebagai sesuatu yang berkembang kebenaran itu bukan sesuatu yang statis yang sudah ada di tangan kebenaran adalah kemampuan kita melihat lebih jauh lagi lebih jauh lagi lebih jauh lagi lebih banyak lagi dan sebagainya kayak gitu bahwa realitas itu menampilkan dirinya makin luas makin luas makin luas bagi kesadaran kita terus itu kan seperti itu juga gitu kan maka toleransi mendalam adalah keberanian juga untuk menata ulang sistem nilai kita apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup itu dan itu juga bertumbuh gitu kan bersama dengan pengalaman kita bersama dengan pergaulan kita dengan semua yang lain prioritas nilai-nilai kita juga disusun ulang nah toleran kan seperti itu intinya adalah belajar terus dari pihak yang lain bertumbuh melalui yang lain ya tentu ada batas toleransi tapi saya sebut saja beberapa kalau batas secara filosofis itu kan orang suka bertanya ada gak batasnya toleransi ya ada kalau batas secara filosofis yaitu bila melawan toleransi itu sendiri karena kita menjujung toleransi itu untuk suatu nilai yaitu penghargaan terhadap terbukaan terhadap pihak yang lain nah ada kelompok-kelompok yang tidak toleran kaum radikal yang tidak toleran ya kita gak bisa hargai mereka dong karena itu melawan idealisme kita sendiri melawan idealisme toleransi sendiri maksudnya itu kontradiksio interminis gitu tapi juga filosofis batas filosofis bila merusakkan nilai-nilai yang dianggap hakiki bagi kemanusiaan umumnya jadi para teroris itu ya sulit kita untuk toleran karena mereka terus-menerus merusakkan nilai-nilai yang dianggap hakiki bagi kemanusiaan ada batas politis bila melawan dan merusakkan konsensus bersama ya kita tidak bisa juga toleran bila membahayakan interaksi di ruang publik ya kita juga tidak bisa toleran bila merusakkan prinsip kesetaraan sebagai syarat demokrasi terutama dalam negara-negara demokrasi nah kayak gitu ya terus batas sosial bila menibulkan banyak sekali korban ya kita juga tidak bisa toleran batas kultural bila memupuk budaya kekerasan yang menghalalkan segala cara kita juga tidak bisa toleran batas psikologis bila merusakkan diri sendiri kita tidak bisa toleran anak-anak yang bunuh diri misalnya atau yang memakai narkoba untuk merusakkan diri sendiri kita tidak bisa toleran baik saya kira sekian dulu nanti kita diskusi saja mengenai hal-hal ini terima kasih Pak Ibu kita mulai saja diskusi baik terima kasih Prof. Bamba atas pemaparannya yang sangat filosofis ini satu jam lebih berlalu kita tidak terasa ini seperti dua menit ini karena begitu intens kalau dalam termen-termin sebelumnya di hari-hari sebelumnya kita banyak melakukan diskusi-diskusi melalui pendekatan antropologis politis hari ini kita masuk ke wilayah yang lebih substansial yaitu wilayah filosofis saya mencatat beberapa gagasan pokok dari Prof. Bamba nanti mungkin Prof. Bamba bisa menambahkan agaknya Bapak Ibu sekalian kita secara bijak ini diajak oleh Prof. Bamba untuk mulai menata ulang dan memahami ulang tentang problem identitas hari-hari ini bukan lagi persoalan identitas sebagai etalase kemudian membangun kesadaran tentang konsep identitas yang lebih terbuka yang relasional dan memahami secara mendalam untuk membangun kualitas diri sebagai manusia kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita itu diajak untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman dengan membangun kemampuan pribadi kemampuan untuk berinteraksi secara lebih terbuka tentu dengan sikap toleransi positif yang tadi layar-layarnya sudah disajikan oleh profesor dan kita juga diajak untuk mempercanggih untuk mengkontribusi hal-hal yang baik bagi kemanusiaan dan dunia dan yang terakhir kita diajak untuk membangun worldview yang lebih dinamis dan terbuka dengan segala tata dan sistem nilai keutamaan yang juga dinamis yang lebih hakiki dan tinggi mari Bapak Ibu kita buka forum diskusi pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan di dalam chatbox saya akan bacakan dari Bapak Masukkan Apakah betul pada masa Orde Baru orang-orang Tionghoa merupakan kelompok yang tertindas atau di satu sisi ada kelompok Tionghoa yang tertindas namun di sisi lain ada beberapa kelompok Tionghoa yang bekerja sama dengan Orde Baru melakukan penindasan terhadap kelompok lain terima kasih Prof hal-hal seperti itu bagus-bagus diangkat karena kalau saya berdoa teman-teman Tionghoa memang seringkali juga agak berat sebelah dalam kenyataannya sebetulnya sangat ambil Soeharto banyak bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa tentu tapi bahwa dalam politik kulturalnya misalnya sekolah-sekolah Tionghoa kemudian tidak tidak boleh dijalankan lantas nama-nama juga harus diganti menjadi Indonesia dan sebagainya dan di ujung Orde Baru ketika garis tumbang sebagian orang-orang Tionghoa terutama peristiwa meyah meyah apa namanya diperkosa lagi rusak dan sebagainya dua-duanya bahkan di era Belanda sebelum Orde Baru kaum Tionghoa bersama Arab terus apa lagi itu kelompok tengahan yang justru mendapatkan privilege yang membuat orang-orang yang native menjadi cemburu misalnya seperti itu jadi sebetulnya kan posisinya sangat ambivalen ambigulah tidak sedemikian hitam putih sih itu kan ya ya memang begitu oke terima kasih saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Bapak Rudy Ceng akibat perubahan teknologi komunikasi menjadi real time tanpa jeda waktu menyebabkan mindset manusia antar generasi menjadi real problem sehingga terjadi gaptek bagaimana identitas seseorang bila tidak punya nama keluarga Chinese hanya punya nama dalam bahasa Indonesia mampu menggali silsilah keluarganya oh ini bicara mengenai identitas kultural yang tercerabut yang terputus pro ya ya memang itu problem oke itu yang pertama-tama itu problem administratif tapi juga kalau soal akar tercerabut itu tidak selalu ditentukan oleh nama sih menurut saya tapi bagaimana juga apa namanya generasi yang lebih tua yang mengkondisikan sih yang mengkondisikan generasi-generasi yang lebih muda dengan atau tanpa embel-embel nama misalnya tapi apa ya mengkondisikan mereka bahwa mereka punya akar kultural yang sebetulnya bisa sangat inspiratif gitu ya diperlakukannya kita bukan sebagai akar dari masa lalu tapi akar kultural yang menyimpan begitu banyak kekayaan inspirasi sebenarnya gitu menyimpan kekayaan inspirasi sebetulnya mungkin lebih diarahkan ke situ ya soalnya anak-anak sekarang itu kan bagaimanapun generasi yang lebih muda itu kan bergerak maju ke depan ya bergerak maju ke depan biasanya kalau ditarik dibetok ke belakang itu agak males gitu apalagi anak-anak yang memang sudah tinggal di tempat yang jauh dari akarnya dan sebagainya gitu barangkali cara mengkondisikan yang menarik adalah melihatnya sebagai kekayaan atau yang bisa membuka kemungkinan kemungkinan baru dan ini bukan omong kosong kawan-kawan saya yang anak-anaknya pada sekolah di luar negeri dan pada akhirnya tinggal di luar negeri ternyata justru ketika kembali ke Indonesia itu mereka apa namanya tergila-gila mencoba menggali ke Indonesiaan mereka itu tuh untuk menarik tendensi itu cukup kuat loh di antara anak-anak yang studi di luar anak saya sendiri studi di luar tapi ketika balik ke sini justru pengen mencari sesuatu yang unik dari Indonesia karena itu dibayangkannya sebagai aset yang bisa dikontribusikan bagi dunia nah ini menurut saya kekhawatiran soal akar itu tidak perlu terlalu gimana ya kalau kita melihatnya secara begitu baik terima kasih Prof untuk pertanyaan selanjutnya silahkan Pak Yung Rislaw ya silahkan Pak ya terima kasih tadi sangat menarik sekali apa penjelasan dari Prof ya aduh ini membuka wawasan kita dan menjadi satu inspirasi baru untuk saya jadi gini ada yang menarik kalau saya lihat dari penjelasan Prof tadi sebenarnya sesungguhnya kita ini permasalahan kita yang terbanyak di dunia ini itu sebenarnya tidak muncul dari gara-gara identitas saya lihat hampir semua termasuk peperangan yang muncul misalnya masalah nasionalisme misalnya ini nasionalisme juga masalah identitas kita berperang dengan negara lain lalu kita merasa dianggap sebagai pahlawan membunuh orang lain benar sekali Prof bilang tadi bahwa ini identitas formal kita yang mungkin kita ini punya ribuan identitas mulai dari identitas sebagai manusia agama nasionalisme bangsa suku dan saya lihat ini mohon maaf Prof kita orang-orang Tionghoa juga sekarang apa ya ya juga berusaha mereka menganggap bahwa mereka mengalami krisis identitas dan mereka ingin kembali memperkuat identitasnya yang seolah-olah hilang tapi saya lihat disini Prof ini bisa jadi masalah besar juga untuk kita sebenarnya karena dalam banyak perdebatan di Whatsapp orang-orang ini khususnya dalam perang antara Amerika perang ekonomi Amerika Tiongkok misalnya orang terbelah ada yang lebih dia orang Indonesia tapi seolah-olah merasa sebagai orang Tionghoa orang Tiongkok saya lihat Prof ini jadi masalah besar kita Prof sangat benar identitas formal ini akan menjadi masalah sepanjang masa saya jadi bertanya bagaimana caranya kita harus beridentitas Prof sebab ISIS pun itu saya yakin masalah identitas juga selain ada mungkin masalah ekonomi perang antaragama misalnya dulu pernah terjadi juga identitas semua masalah identitas laki dan perempuan ini pun juga permasalahan muncul di dunia karena persepsi kita terhadap identitas sebagai laki dan perempuan padahal kita lihat hanya sisi biologis gak ada masalah sebenarnya masalah gender yang muncul juga masalah identitas gitu Prof jadi saya lihat ini adukasi anak sekali kita hidup di dunia ini saya maaf ya Prof saya bukan membandingkan manusia dengan binatang tapi binatang itu kok gak punya identitas kucing itu gak pernah merasa bahwa dia lebih hebat dari tikus ya dia hanya karena soal makan saja misalnya jadi gak ada masalah itu muncul di hewan-hewan itu nah Prof saya mau bertanya apakah bisa ya kalau menurut Prof kira-kira kita harus kemana nih identitas yang harus kita bentuk untuk untuk kita hidup lebih damai lah gitu ya apakah kita bisakah kita ini punya identitas yang lebih global lah Prof misalnya kita sebagai bagian dari makhluk hidup misalnya kita bagian dari makhluk aja deh atau kita bagian dari alam semesta sehingga ya ada terjadi perang kita juga jadi gak tega juga membunuh orang gitu gitu Prof nah bisa gak kita punya jadi harus kita miliki identitas yang bagaimana ini Prof sebenarnya sebaiknya nih karena kita bisa lepas juga dari identitas jadi sebaiknya kita harus bagaimana nih memegang satu identitas atau harus gak punya identitas aja Prof gitu atau gak perlu apa ya gak perlu punya identitas seperti hewan-hewan yang ada saya justru sangat bersyukur sekali ya Prof kita gak punya identitas ada krisis identitas ini justru dengan adanya krisis identitas ini mungkin ini adalah transisi bagi kita untuk bisa masuk ke satu identitas identitas makro lah ya mudah-mudahan bahwa kita ini sebagai bagian dari makhluk hidup sebagian-bagian dari alam semesta gitu Prof ini sangat menarik sekali Prof betul-betul ini masalah kemanusiaan soalnya nih terima kasih Prof baik Prof silahkan oke ya sebenarnya Pak Yongris tadi sudah memberi di bagian akhir mengucapkan jawabannya kita identitas-identitas formal itu perlulah kita karena kita dalam sistem administratif dan itu itu khas manusia yang kita tidak bisa lepaskan kalau kalau urusan administratif dalam hal manajemen pengelolaan masyarakat gitu jadi dalam arti itu identitas-identitas formal masih dibutuhkan asal disadari bahwa itu identitas formal nah hari-hari ini itu dalam interaksi semua dengan semua saya kira fokus kita adalah pada kemanusiaan yang tadi disebut identitas makro itu Pak Yongris saya kira itu betul fokus kita lebih kesitulah atau kalau mau lebih ini lagi apa yang bisa kita sumbangkan bagi kemanusiaan global gitu loh itu jauh lebih penting daripada urusan krisis identitas kita gitu kan maka otomatis otomatis kalau fokus kita adalah apa yang bisa kita kontribusikan bagi bangsa manusia ya kita akan menggali-gali inspirasi dari kasanah kultural kita dan sebagainya gitu ya atau sambil juga belajar dari inspirasi dari segala yang lain Tiongkok itu bagaimanapun juga disadari atau tidak disadari belajar dari Jepang lah ya bangsa Asia yang lebih awal modern tapi kemudian mencoba sesudah 100 tahunan membarat gitu akhirnya menggali lagi ke Jepangannya dan mencari inspirasi dan berhasil gitu kan ya memberi inspirasi bagi dunia melalui ke Jepangannya itu diikuti oleh Korea dan sekarang diikuti juga oleh Tiongkok dan India gitu kan ya jadi yang menarik kan kayak boomerang efek itu Pak Yung Riz kita belajar dari yang lain kayak melempar bumerang nanti balik lagi kita belajar dari semua yang berbeda yang lain tapi itu lantas membuat kita penglihatan kita lebih tajam untuk menggali khasanah kita sendiri gitu kan dan rute itu yang sampai sekarang dilakukan sih baik oleh Jepang Korea maupun oleh Tiongkok dan India begitu terus fokusnya adalah kemanusiaan makro tapi dan keluar gitu ke spesies manusia tapi dari situ kita mencari menggali inspirasi balik ke kita kayak boomerang kayak boomerang kira-kira gitu ya baik terima kasih Prof ini Pak Ardian mau menyampaikan pertanyaan langsung enggak Pak cuma masalah itu enggak Pak pemerintah dari Homi Homi Baba Pak gimana udah saya ketik sih Pak jadi begini maksud saya kan banyak orang itu melabeli kelompoknya itu dengan berbagai macam identitas ya yang bersifat lokal ataupun asli hibrid tapi seingat saya kan itu yang disebut hibrid culture itu lebih ke arah sekelompok orang yang merasa inferior terhadap kelompok yang lain sehingga mereka membentengi diri dengan membuat hybrid culture itu kan kurang lebih ya Pak bisa enggak karena itu enggak enggak juga artinya kalau hybriditas itu tidak selalu muncul dari inferioritas karena begini pertama-tama harus dilihat bahwa hampir semua budaya itu hybrid mas Cong sulit sekali kita membayangkan budaya yang murni bikinan sendiri itu sulit sekali karena karena sudah sejak awal kelompok-kelompok manusia itu juga mendapat inspirasi dari kelompok tetangganya dan sebagainya yang paling kita bisa sulit kita sebetulnya mengatakan original itu sulit yang kita bisa klaim sebenarnya kalau dikaitkan dengan fakta itu adalah keunikan jadi budaya-budaya itu sebetulnya meminjam saya sulit sekali dalam kajian-kajian kultural yang paling mutakhir itu semakin dianggap sebagai kelaziman bahwa bahwa setiap budaya itu membangun dirinya sendiri dengan cara meminjam dari berbagai budaya lain juga tapi bagaimana dia mengolah unsur-unsur yang dipinjam itu tentu mereka sendiri juga menciptakan tapi juga dengan cara juga memadukannya dengan unsur-unsur lain yang dipinjam nah bagaimana itu semua diolah nah itu yang unik sebenarnya dan dari dulu udah kayak gitu semakin kesini semakin begitu karena interaksi sudah menjadi tak terbendung lagi sekarang tuh sekarang tuh mau diapakan ya semua hybrid tidak ada superior-inferior semua hybrid gitu loh kita tahu kita suka membayangkan ala-ala teori konspirasi bagaimana kita diamerikanisasi misalnya seperti itu tapi jangan salah loh orang Amerika juga mengadopsi begitu banyak kultur-kultur lain sekarang itu bahkan bahkan kalau secara individual wah mereka sangat gemar eksotika gitu ya apa namanya pengen menjadi lebih Bali dari orang Bali pengen menjadi lebih apa menjadi Jawa lebih dari orang Jawa kayak gitu dan itu tuh lebih gampang mereka mengagumi sebetulnya kultur-kultur yang eksotik begitu justru ada tendensi loh negara orang-orang di negara-negara maju itu lebih bukan cuma lebih toleran lebih mudah kagum pada kekayaan bangsa-bangsa yang keunikan kultur-kultur lain gitu kan itu apa ya ibaratnya begini ya kalau pada level individual justru orang-orang yang personalitinya tuh matang mereka ini yang lebih gampang rendah hati bukan rendah diri lebih gampang rendah hati dan menghargai apa namanya yang berbeda loh itu nah justru yang belum matang itu suka menonjol-nonjolkan dirinya sebagai superior gitu yang seringkali malah sebenarnya inferior jadi orang-orang yang superior itu justru malahan sering tidak menunjukkan superioritasnya tapi kalau superioritasnya dilihat sebagai kematangan kematangan gitu tapi yang jelas sih tendensi hibrid sekarang wah itu terjadi dimanapun siapapun tanpa peduli superioritas inferioritas terima kasih Prof baik terima kasih Prof Bamba apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta Ibu Ernawati mau menyampaikan pertanyaan terima kasih Prof terima kasih banyak ini pengetahuan yang luar biasa tentang identitas dan saya sangat tertarik sekali saya langsung ke pertanyaan Prof saat ini ketika Gus Dur sudah membuka ruang untuk bagian istri untuk eksplor budaya mereka ke publik kemudian dijadikan imlek sebagai hari besar nasional nah kita menemukan kecenderungan Tionghoa untuk melakukan ekspos budaya secara besar-besaran sebagai perayaan dari Capgong bagaimana kita memandang perubahan politik yang memberi ruang ini terhadap krisis budaya yang kita bahas dalam pertemuan beberapa hari ini karena seperti yang perlu sampaikan bahwa yang terjadi adalah sebuah pencarian jati diri kembali terutama dari identitas budaya yang mungkin perlu kita pertanyakan sebagai etnis yang kemudian diakui sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia nah bagaimana tanggapan Prof tentang fenomena yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini terima kasih Prof sebetulnya Bu Erniwati bukan cuman di negara kita di seluruh dunia sekarang Tiongkok itu betul-betul sedang mengumbar performance yang luar biasa mereka bikin segala channel segala investasi gitu kan ya untuk menunjukkan dirinya gitu dan kebetulan memang punya banyak uang jadi misalnya National Geography eh sorry kok mantul ya suara saya kita tahu dari dulu sudah lama National Geography itu kuat sekali dalam mendokumentasi mengekspos segala belahan bumi perilaku alam binatang dan sebagainya loh kita bikin CGTN yang kualitasnya seperti itu yang dipakai untuk etalase apapun segala yang berkaitan dengan kultur China gitu kan setiap hari mengekspos itu gitu kan ya jadi memang Tiongkok ini sedang menjajakan diri sedemikian juga gitu kan tapi juga yang menarikan cara mereka cara mereka ini mereka itu ya kebetulan kemarin saya baru melihat tayangan itu gitu kan bagaimana sekolah-sekolah musik di China itu digenjot dengan konsert hall yang gila-gilaan gitu ya yang kualitasnya mungkin menjadi terbaik di dunia gitu ya mengalahkan yang di Amerika atau di UK atau apa yang konsert hall gitu dan memang mereka belajar musik klasik gila-gilaan artinya artinya orientasi ke barat ya tentu awalnya dengan konduktor barat tapi lama-lama mereka sendiri memupuk kecanggihan mereka sendiri gitu menguasai musik klasik barat sedikit tapi dalam rangka kemudian memblend menghibritkannya dengan khasanah musik tradisional mereka jadi ini memang suasana yang spektakuler tidak hanya di Indonesia euforia penggalian kultural ini dan saya kira memang China dalam banyak artikel akan menjadi super power seperti itu tapi dulu kan Jepang juga pernah seperti itu gitu kan dan China akan disaingi juga oleh India Korea dan Jepang pasti juga tidak tinggal diam dan negara-negara Eropa Amerika tentu saja masih akan menjadi pesaing kalau kita melihat itu sebagai kontestasi gitu kan sebagai kontestasi tapi yang saya mengerti mungkin salah satu poin dari Bu Ernie adalah bahwa muncul euforia ini sedemikian itu menjadi menjadi kesannya bisa berlebihan bisa meledak-ledak kayak gitu kan ya tapi saya sendiri melihat dalam percaturan kultural sekarang itu yang namanya performance itu memang itu menjadi apa ya menjadi menjadi kayak mata uangnya ya Bu Ernie yang namanya performance menjadi kayak the currency gitu ya the currency itu performance sehingga betapapun kayanya kultur kita kalau kita tidak mampu memperform itu mempromote itu menampilkan itu memang orang juga atau tidak akan jadi signifikan masalah itu boleh saya potong sedikit apakah itu akan bisa menimbulkan sebuah krisis tentang pemaknaan terhadap nilai budaya yang kemudian menimbulkan krisis terhadap identitas karena yang muncul adalah sebuah identitas materialistik bukan lagi identitas dengan pemakna terhadap nilai-nilai pembentukan jati diri atau proses dari hibrid itu sendiri dan muncullah sebuah dramaturgy apakah tidak akan muncul seperti itu saya berpikir ke sana bisa bisa artinya hanya perayaan permukaan kesannya saya cenderung melihat dari sisi positifnya bahwa apa boleh buat sekarang ini kan society kalau istilah dari seorang pemikir namanya Gidebo situasi sekarang itu memang society of the spectacle ini itu memang masyarakat tontonan sehingga tontonan itu menjadi uangnya katalah currency-nya gitu nah gitu jadi misalnya satu contoh misalnya kita gak akan pernah ngeh kekayaan tradisi misalnya dalam arti seni ya seni tari Indonesia baru ketika kita melihat betapa rumitnya tari syaman dari Aceh itu loh baru anak-anak sekarang tuh loh ada ya ternyata canggih ya itu lebih canggih daripada balet dalam beberapa hal nah kita seringkali baru ngeh mengenai kekayaan kita sendiri ketika memang dipertunjukkan sih kalau kita ambil positifnya tapi misalnya kalau dalam rupa nilai misalnya itu juga bisa sih bagaimana masyarakat kita falsafah masyarakat kita yang seringkali mendalam hubungan dalam hubungan antara mereka dengan alam misalnya gitu ya jadi masyarakat-masyarakat yang tradisional seringkali cara berpikirnya itu falsafahnya sebenarnya mendalam sekali nah itu juga baru kita ngeh ketika ada orang yang mengartikulasikannya kalau ada orang cerdas yang mengartikulasikannya dan lebih strategis lagi justru kalau orang intelektual yang saintis yang dulu pernah studi di luar atau apapun balik lagi ke sini membantu mengartikulasikan kedalaman menggali kedalaman tradisional itu nah itu yang saya maksud dengan boomerang efek itu sebenarnya juga macam itu karena orang-orang tradisi sendiri seringkali tidak punya kemampuan untuk mengartikulasikan itu masalahnya jadi harus dibantu juga oleh orang dari luar nah dalam arti performance dalam arti itu sih yang saya maksud bahwa ya itu memang harus dipertunjukkan diartikulasikan gitu baru membuka kesadaran gitu loh oke terima kasih banyak pro baik terjawab ya ibu Ernawati terima kasih banyak pak moderator oke baik terima kasih pro apa ada satu pertanyaan terakhir lagi ini ibu Dewi Hartati mungkin tidak baik saya kira cukup ya untuk malam hari ini Perbambang mungkin bisa menyampaikan closing statementnya ya saya kira dalam situasi interaksi yang tak terlakan sekarang saya kira saya setuju dengan Pak siapa tadi Yongri ya apa namanya fokus kita lebih ke kemanusiaan apa sebagai spesies ya dan kita belajar dari segala pihak yang lain saya kira tidak pernah ada ruginya dan yang menjadi jauh lebih penting adalah kualitas kita sebagai manusia itu akan membuat kita diakui kalau urusannya pengakuan martabat semakin kita matang sebagai manusia apapun agama ras dan etnik kita menjadi tidak penting karena kita akan diakui saya tadi memberi banyak contoh entah itu Obama Mother Teresa siapalah orang-orang itu Ahok dan sebagainya itu atau Arief Budiman Suhokgi dan sebagainya orang tidak melihat mereka itu sebagai orang Tionghoa tapi sebagai tokoh-tokoh yang inspiratif kualitas manusianya gitu ya jadilah itu saja terima kasih oke baik terima kasih selamat malam Prof Bambang atas pemaparan malam hari ini kita semua merasa tercerahkan banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik pada malam hari ini untuk menambah khasana pendalaman makna atas identitas kita saya akan kembalikan kepada Panitia Cece Lingling silahkan ya terima kasih Bapak Andre terima kasih Bapak Pembicara Pak Prof Bambang terima kasih pada seluruh hadir setiap teman kita di webinar Budaya Tionghoa sampai dengan menit-menit terakhir yang sudah tanggal 5 kemudian mengikuti di setiap sesi diskusinya sampai dengan hari ini yaitu dengan topik problem identitas yang sudah dengan bagus sekali Bapak Prof. Bambang dan juga dimoderatori dengan baik oleh Bapak Andre saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi di acara ini sampai jumpa pada acara-acara webinar Budaya Tionghoa yang selanjutnya saya mewakili Panitia juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan atau ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak oke dan tempat kembali pada Panitia selamat malam semuanya selamat malam selamat malam